Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan Teman-teman, coba amati gambar di bawah ini Buah apakah ini? Ya, betul sekali Ini adalah buah semangka Apabila buah semangka dipotong-potong Apakah yang terjadi teman-teman? Berapa bagian ya? Kalau kita potong-potong Coba perhatikan gambar yang kedua Ya, betul sekali Itu adalah gambar buah apel Satu buah apel Apabila dipotong-potong Apanya yang terjadi? Ya, satu buah apel dipotong menjadi dua bagian sama besar Setiap bagian apel menunjukkan pecahan Satu per dua atau setengah Setengah, lambang bilangannya satu per dua Coba teman-teman, perhatikan gambar lingkaran berikut Bagian yang diarsir warna merah adalah satu Dari tiga bagian yang sama Angka satu tadi bisa kita tulis satu per tiga Bagian dibaca satu per tiga atau sepertiga Angka satu disebut pembilang Pembilang yaitu bilangan yang dibagi Sedangkan angka tiga disebut penyebut Yaitu bilangan pembagi Oke teman-teman, dari penjelasan tadi Bisa kita simpulkan Pecahan adalah bagian dari keseluruhan Apa teman-teman? Iya, betul Pecahan adalah bagian dari keseluruhan Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan tentang pecahan? Alhamdulillah teman-teman Kalau sudah faham Teman-teman, coba amati gambar berikut Oke, yang pertama adalah Bagian yang berwarna kuning Kita amati bagian yang berwarna kuning Pada gambar lingkaran Pada bagian yang diarsir warna kuning Ternyata ada berapa teman-teman? Dua Iya, betul sekali Dua Kalau bagian keseluruhannya ada berapa ya? Iya, benar sekali Ada tiga Jadi, bagian yang berwarna kuning Sama dengan dua per tiga Bagaimana dengan gambar yang kedua teman-teman? Gambar persegi Iya, di gambar persegi Bagian yang berwarna hijau Berapa sama dengan teman-teman? Iya, betul sekali Tiga per enam Selanjutnya, kita amati gambar persegi panjang Yang dipotong menjadi empat bagian sama besar Ada satu daerah yang diarsir warna biru Maka bagian daerah yang diarsir warna biru Sama dengan satu per empat Bagaimana dengan yang diarsir warna putih ya teman-teman? Bagian yang diarsir warna putih Ternyata ada tiga bagian Maka bagian daerah yang diarsir berwarna putih Sama dengan tiga per empat Selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan senilai Apa ya pecahan senilai itu? Pada gambar yang pertama Coba diperhatikan Gambar persegi panjang dipotong menjadi dua bagian yang sama Kita lihat bagian yang diarsir warna biru berapa ya Bagian yang diarsir warna biru adalah satu per dua bagian Bagian pada gambar yang pertama Masing-masing dipotong menjadi dua bagian yang sama besar Sehingga menjadi seperti gambar pada nomor dua Sehingga pada nomor dua itu Ada dua bagian yang diarsir warna biru Total bagian menjadi empat Sehingga kalau kita bagi Arsiran warna biru menjadi dua per empat Selanjutnya, gambar pada nomor dua Kita potong lagi menjadi dua bagian yang sama besar Sehingga bagian keseluruhan menjadi delapan Dan bagian yang diarsir warna biru ada empat bagian Jadi, bagian dari arsiran warna biru ada empat per delapan Teman-teman, coba perhatikan ketiga gambar yang tadi Perhatikan bagian yang diarsir warna biru Ternyata bagian yang diarsir warna biru memiliki bagian yang sama Maka, satu per dua itu sama dengan dua per empat Sama dengan empat per delapan Itulah yang dinamakan pecahan senilai Itulah yang dinamakan pecahan senilai Adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama Contoh tadi ya teman-teman Satu per dua Sama dengan dua per empat Sama dengan empat per delapan Bagaimana teman-teman? Alhamdulillah sudah selesai Semoga Allah memudahkan teman-teman untuk belajar Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa kembali teman-teman Terima kasih